Bumi, planet ketiga dari matahari, adalah rumah bagi miliaran kehidupan yang beragam. Ia merupakan tempat di mana air mengalir, gunung-gunung menjulang tinggi, dan hutan-hutan lebat yang memberikan naungan bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bumi adalah kanvas alam semesta yang dipenuhi warna-warni kehidupan. Namun, lebih dari sekadar tempat tinggal, Bumi adalah ibu yang merawat setiap makhluk yang hidup di atasnya, menyediakan segala yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Dari sebagain banyak makhluk hidup di bumi, terdapat satu spesies yang jika dinilai secara fisik tidak terlalu kuat, tetapi kini berhasil menduduki puncak rantai makanan di dunia. Dulu spesies ini memiliki kerabat, namun yang berhasil survive hanya mereka satu-satunya. Spesies ini adalah kita. Walaupun banyak pro-kontra awal manusia berasal dari kera atau bukan, namun kita semua sepakat sebelum manusia modern lahir, terdapat hominin lain yang telah berevolusi selama ratusan ribu tahun. Hingga pada akhirnya hanya menyisakan kita para homo sapiens yang telak akan menguasai semua sumber daya alam dan seisinya, bahkan berhasil menciptakan teknologi yang sulit dibayangkan sebelumnya. Perjalanan awal spesies ini dimulai di Afrika, 70 ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, spesies ini belum menjadi puncak rantai makanan. Mereka masih harus bersaing dengan predator yang lebih kuat secara fisik. Namun, untungnya spesies ini memiliki masa otak yang jauh lebih besar dari pesaingnya. Jika dibanding volume tubuhnya, otak spesies ini lebih besar jika dibanding makhluk lain kala itu. Sehingga, dengan otak itu spesies ini lebih cenderung mudah memikirkan alat dan strategi ketimbang hanya mengandalkan fisik secara alami. Pada awal perjalanannya, para homo sapiens ini memiliki gaya hidup nomaden yang berarti mereka cenderung berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Gaya hidup ini masih dipertahankan keturunannya hingga ribuan tahun berikutnya. Terkadang, para homo sapiens ini dapat menempuh kurang lebih 50 km jauhnya setiap hari. Namun, jika mereka menemukan tempat subur dan dirasa aman, mereka akan membangun kamp musiman yang biasanya menetap hingga beberapa bulan sampai tahunan hingga dirasa sumber makanan di sekitar mulai susah didapat. Homo sapiens ini adalah spesies makhluk sosial yang unik. Mereka dengan baik mengembangkan komunikasi antar individu yang sangat rumit jika dibanding makhluk hidup lain, dari situlah banyak strategi berburu mulai terbentuk. Memang jika satu orang homo sapiens tidak akan dapat merobohkan seekor mamut, namun sekelompok homo sapiens dapat membuat seekor mamut menjadi santapan lezat. Cara mereka makan adalah dengan mengonsumsi tumbuh-tumbuhan dan berburu, koloni mereka terdiri dari kelompok kecil yang berjumlah lusinan hingga kelompok besar yang berjumlah ratusan orang. Dengan berkelompok mereka dapat merawat anak, mengumpulkan makanan, dan terhindar dari predator. Ada satu penemuan hebat pada awal kehidupan homo sapiens adalah api. Mereka merupakan satu-satunya makhluk hidup di dunia yang dapat membuat api dan mengendalikannya. Membuat para homo sapiens menjadi spesies yang sangat menakutkan bagi makhluk hidup lain di kala itu. Api saat itu dimanfaatkan untuk memasak, menghangatkan diri, penerangan, bahkan untuk menakuti para predator yang dapat mengancam keberlangsungan hidup homo sapiens kala itu. Walaupun homo sapiens memiliki kemampuan fisik yang lemah jika dibanding dengan para predator lain, namun kemampuannya dalam membuat peralatan tidak diragukan lagi. Pada saat itu kreativitas homo sapiens mulai muncul dari bahan sederhana seperti batu, kayu, kulit, gading, tulang, dan sebagainya. Mereka dapat menciptakan peralatan dalam berburu, pakaian, tenda sementara, hingga manik-manik yang kini kita sebut perhiasan. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh predator dari spesies lain. Kemampuan revolusioner ini yang membuat para homo sapiens survive dan bahkan dapat menguasai bumi di masa yang akan datang. Dari keabstrakan cara berpikir, inilah akhirnya para dukun atau orang yang memiliki ikatan dengan para roh nenek moyang mulai menunjukkan eksistensinya. Sehingga dapat mendorong kemajuan peradaban kelak, karena pada dasarnya, sifat homo sapiens dapat bekerja sama dalam jumlah masif hanya karena kepercayaan yang sama. Dilihat dari sudut seni, homo sapiens ini sudah mulai mengenal tata cara meraut dan memvisualisasikan imajinasi yang ada dalam otak cerdasnya. Peninggalan-peninggalan inilah yang sekarang dapat kita pelajari bahwa homo sapiens adalah makhluk yang berbeda dari binatang karena dia dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran lewat patung, ukiran, dan lukisan kala itu. Ada hal menakjubkan lain yang berhasil diciptakan spesies ini, yaitu adalah keberhasilan dalam domestikasi hewan. Tercatat hewan-hewan pertama yang berhasil didomestikasikan adalah serigala yang kini menjadi anjing. Pada awalnya, serigala ini hanya mengkonsumsi danging-dangingan karena pada dasarnya mereka adalah hewan karnivora. Namun, lambat laun sistem metabolisme serigala ini mulai mengalami toleransi hingga makanan yang mereka konsumsi relatif sama dengan manusia. Salah satu bukti domestikasi hewan ditemukan makam seorang wanita bersama anjing yang diperkirakan 12.000 tahun yang lalu di Timur Tengah. Tentunya domestikasi sudah terjadi lama sebelum itu. Di era saat spesies ini masih menjadi pemburu dan pengumpul, tak jarang mereka bertemu dengan saudara-saudaranya. Namun entah apa yang terjadi, para saudara Homo sapiens berangsur-angsur lenyap. Banyak teori dan perdebatan di kalangan ilmuwan tentang musnahnya namun itu semua hanya teori dan tetap menjadi misteri. Kisah berlanjut saat Homo sapiens berhasil keluar dari Afrika, mereka menemukan benua baru yang sekarang kita sebut Eropa. Tepatnya 45.000 tahun yang lalu. Di benua Eropa sendiri, sebenarnya terdapat hominin lain yang telah lebih dulu tinggal di sana, mereka adalah Homo neandertal. Jika dilihat secara fisik, Homo neandertal memiliki masa otot yang lebih besar, dahi yang lebih rendah, dan dagunya tipis, postur yang lebih pendek, dan kapasitas paru-paru yang lebih besar 20%. Serta tubuh mereka lebih tahan terhadap iklim dingin kala itu. Mengingat pada masa itu, suhu di bumi lebih dingin karena dalam era zaman es. Namun entah apa yang terjadi pada saat Homo sapiens menginjakan telapak kaki di Eropa, tak lama setelah itu penghuni lama para Homo neandertal mulai berangsur-angsur punah. Banyak para ilmuwan berspekulasi bahwa mereka punah karena wabah penyakit, persaingan, genosida, atau perkawinan dengan Homo sapiens. Secara garis besar, ilmuwan menggolongkan kepunahan ini dalam beberapa teori. Teori yang paling manusiawi adalah kawin campur sehingga mereka melebur jadi satu. Namun, beberapa ilmuwan membantah walau mereka melakukan perkawinan, tetapi jelas sangat sulit untuk memperoleh keturunan. Meskipun sekarang ini terdapat temuan sedikit DNA Homo neandertal terdapat pada manusia modern. Tetapi harus ada kajian yang lebih dalam lagi tentang itu. Teori selanjutnya adalah kalah saing dalam berburu oleh Homo sapiens. Mengingat para Homo sapiens memiliki kemampuan kognitif, strategi, dan peralatan yang jauh lebih baik jika dibanding Homo neandertal. Sehingga hukum alam lambat laun membuat Homo neandertal punah. Tetapi ada satu teori lagi yang lebih tidak manusiawi, yaitu adalah genosida. Ya memang, teori ini terdengar sangat tragis, tetapi kita tahu semua sifat toleransi dalam Homo sapiens ini sangat kecil. Bahkan sampai era modern sedikit perbedaan dapat memicu pembantaian besar-besaran antar Homo sapiens. Seperti perbedaan pendapat, kepercayaan, agama, warna kulit, perebutan sumber daya, hingga perebutan kekuasaan. Itu semua dapat memicu peperangan besar para Homo sapiens. Namun, dibalik itu semua tergantung kita mau percaya teori yang mana, karena secara konkret kebenarannya belum ada yang dapat menjelaskan kebenaran apa yang terjadi kala itu. Setelah kepunahan Homo neandertal, satu-satunya hominin yang tersisa adalah Homo sapiens, yang kelak akan menjadi penguasa dalam segala hal di bumi. Dari daratan Eropa, mari kita terbang ke Nusantara tercinta. Ternyata Homo sapiens telah sampai di sini sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, sebagian besar kepulauan Asia Tenggara masih menyatu, sehingga para Homo sapiens dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke Nusantara. Daratan ini disebut Sundaland. Disinilah tempat yang sangat nyaman bagi Homo sapiens, dengan banyak sumber makanan, air-air mengalir dengan deras, dan tanah yang subur. Dari situlah akhirnya mereka nyaman dan mulai menetap di Nusantara. Namun jauh sebelum itu, ada hominin lain yang hidup di Nusantara, yaitu adalah Homo erectus. Mereka diperkirakan sudah hidup di Asia sekitar 1,8 hingga 2 juta tahun yang lalu. Tetapi, sama seperti Homo neandertal, mereka berangsur-angsur punah setelah kedatangan Homo sapiens. Entah apa yang terjadi, mungkin hal yang sama terjadi pada Homo neandertal kala itu. Karena di Nusantara banyak sungai-sungai besar, akhirnya Homo sapiens mulai belajar ilmu baru, yaitu ilmu maritim. Mereka mulai membuat rakit dan sampan yang sederhana, dan mulai berpetualang menyusuri sungai. Mencari ikan dan memancing adalah ilmu baru saat itu. Sehingga ada pepatah mengatakan, nenek moyangku adalah pelaut. Itu dapat dikatakan benar adanya. Lantaran sifat Homo sapiens adalah petualang. Walaupun hanya berbekal rakit sederhana dan keyakinan, mereka mencoba mengarungi samudera, yang akhirnya mereka menemukan benua baru. Yang sekarang kita sebut benua Australia. Disinilah sebagian dari Homo sapiens menetap. Sebagiannya lagi melanjutkan perjalanan dari Asia ke Amerika tepatnya 45 ribu tahun yang lalu. Para Homo sapiens melalui perjalanan darat melewati tempat yang kita namai Selat Bering saat ini. Dahulu kala daerah ini masih berupa daratan yang menghubungkan Asia dan Amerika. Setelah zaman S berakhir, volume air laut pun mulai meningkat hingga menenggelamkan daratan penghubung antara Asia dan Amerika. Homo sapiens yang telah sampai di Amerika akhirnya terisolasi berabad-abad. Akhirnya mereka mengembangkan budaya, kepercayaan, dan bahasanya sendiri. Setelah puluhan ribu tahun para Homo sapiens menjadi pemburu dan pengumpul. Akhirnya mereka mulai mengenal gaya hidup baru yang kita sebut sebagai sedenter, di mana Homo sapiens mulai menetap dalam satu wilayah yang lama. Mereka mulai menjadi petani dan peternak. Pada saat ini Homo sapiens sudah mulai berfikir jauh ke depan. Berbeda dengan era pemburu dan pengumpul, mereka hanya berfikir sumber daya makanan hanya untuk hari ini, dan beberapa hari ke depan. Di saat ini Homo sapiens mulai berfikir beberapa bulan hingga tahun ke depan. Akhirnya dari hasil panenya mereka mulai menimbun hasil pertanian untuk menghadapi musim dingin dan kelangkaan pangan yang panjang. Dengan gaya hidup baru ini para Homo sapiens mulai banyak melakukan domestikasi hewan. Mulai dari hewan ternak untuk diambil dagingnya, dimanfaatkan tenaganya, hingga sebagai hewan penjaga untuk mengusir hama. Dengan banyaknya hasil pertanian dan peternakan akhirnya membuat populasi Homo sapiens berkembang pesat kala itu. Berawal dari sekelompok orang, menjadi desa, desa menjadi kota, dan akhirnya membentuk satu koloni besar yang disebut kerajaan. Tetapi gaya hidup baru ini tak selamanya indah. Karena semakin lama populasi Homo sapiens semakin besar, sifat alami mereka semakin tampak. Mereka mulai berebut sumber daya antara Homo sapiens. Mulai dari perebutan sumber air, tanah, wilayah, hingga kekuasaan. Sifat serakah inilah yang lambat laun membuat pecahnya perang antar Homo sapiens. Persaingan ini terjadi dimanapun tempat di muka bumi dengan waktu yang sangat panjang, bahkan sampai hari ini. Kembali ke masa 5.000 tahun yang lalu. Tepatnya di peradaban Mesopotamia. Jika sekarang lokasinya ada di Iraq. Mereka telah mengembangkan sistem tulisan untuk pertama kalinya untuk mencatat hasil pertanian dan perdagangan. Sistem tulisan ini disebut cuneiform atau tulisan paku. Tercatat dalam sejarah sistem tulisan ini adalah bukti tertua peradaban manusia. Mungkin ada bukti tulisan lain yang jauh lebih tua. Namun tulisan paku lah yang paling kompleks untuk dipelajari. Dulu sebelum kita mengenal papan tulis dan kertas, para pendahulu kita menggunakan media tanah liat untuk media tulis. Seiring waktu berkembang, semakin kompleks dan praktis hingga saat ini. Pada saat yang hampir sama, peradaban Mesir kuno juga mengembangkan sistem tulisan yang berbentuk simbol-simbol tertentu yang disebut hieroglif. Namun, mereka menggunakan hieroglif lebih untuk tujuan spiritual, seperti keagamaan, monumen, dan pemakaman kala itu. Kisah berlanjut dominasi manusia modern pun semakin sangat besar. Spesies ini dapat menciptakan hal-hal di luar akal sebelumnya. Loncatan teknologi yang masif terjadi begitu cepat hingga dapat merubah wajah bumi dalam hitungan waktu yang teramat singkat. Para ilmuwan hebat pun tercipta dan mulai menunjukkan eksistensinya di kancah global. Nama mereka tersohor karena teori dan penemuan penting yang kelak sebagai fondasi penemuan lain yang lebih modern. Revolusi ilmiah pun terjadi, di mana periode penting diawali pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Pada saat itu manusia mulai lebih mengenal alam semesta dan ilmu pengetahuan. Revolusi ilmiah dimulai pada periode renaissance yang juga dikenal saat itu abad pencerahan. Ilmu mengenai astronomi pun semakin kompleks, mereka dapat menciptakan pemikiran baru tentang sebenarnya tata surya ini berpusat pada matahari, bukanlah bumi. Ilmuwan terkenal seperti Isaac Newton pun lahir dan merumuskan hukum gravitasi dan hukum gerak yang kelak menjadi fondasi fisika modern. Hingga ilmu tentang kesehatan dan anatomi tubuh mulai berkembang dengan pesat. Berkat revolusi ilmiah inilah kita dapat mengubah paradigma, cara manusia memahami alam semesta dan isinya. Sehingga ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu saat ini. Kemajuan teknologi akhirnya berkembang pesat. Berkat revolusi ilmiah akhirnya melahirkan revolusi industri untuk pertama kalinya. Semua itu diawali tepat 265 tahun yang lalu saat video ini dibuat. Kita menyebutnya sebagai revolusi industri. Yang terjadi sekitar abad ke-18, di mana ini sebagai titik perubahan besar-besaran di era produksi dan kehidupan manusia. Revolusi industri terjadi pertama kali di Britania Raya, yang ditandai dengan peralihan ekonomi agraris dan kerajinan tangan ke ekonomi berbasis industri dan manufaktur. Revolusi industri pertama ditandai dengan banyaknya muncul mesin produksi masal kala itu. Mesin uap adalah simbol utama pada zaman itu, di mana mesin ini menggantikan tenaga manusia dan hewan untuk produksi. Era ini juga terjadi urbanisasi dengan banyaknya manusia yang pindah dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik. Berdampak pada percepatan perputaran ekonomi di kota, produksi masal terjadi berdampingan pada mudahnya masyarakat golongan menengah ke bawah mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya. Selanjutnya, revolusi industri kedua. Terjadi sekitar abad ke-19 yang ditandai dengan munculnya pemanfaatan energi listrik. Pada fase ini, produksi masal mulai menggunakan energi listrik. Munculnya penemuan lampu pijar dan motor listrik membuat produksi masal lebih efisien dari sebelumnya, tak hanya pada sektor industri. Pada masa ini, listrik mulai dialirkan ke rumah-rumah penduduk sehingga waktu itu memungkinkan penggunaan alat-alat listrik seperti lampu, radio, dan peralatan rumah tangga kala itu. Pada masa itu juga alat transportasi seperti mobil juga sudah mulai menunjukkan eksistensinya sehingga sangat memudahkan dalam mobilitas antar kota masa itu. Bahkan penemuan revolusioner seperti telepon juga terjadi saat revolusi industri kedua. Teknologi Homo Sapiens pun mulai sangat berkembang. Mereka dengan mudah mengeksploitasi sumber daya alam dan seisinya dengan sangat mudah dan cepat. Era revolusi industri ketiga pun hadir. Pekerjaan otomatisasi mulai menunjukkan eksistensinya. Banyak pekerjaan manual kini digantikan oleh robot yang terstruktur dan lebih disiplin. Teknologi informasi mulai berkembang bebas seperti jaringan internet dan perangkatnya. Memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara cepat di kancah global. Revolusi ini terjadi sekitar abad ke-20. Meningkat efesiensi produksi dan presisi tinggi dalam output produksi. Hingga masa kita sekarang ini revolusi industri 4.0, di mana saat ini kita para Homo Sapiens berada dalam fase keempat lonjakan teknologi. Fase ini melibatkan integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan big data dalam proses produksi. Pada fase ini memungkinkan pabrik pintar beroperasi secara masif dan saling terhubung satu sama lain. Tentu ini adalah perjalanan yang sangat panjang dari spesies terkuat di bumi. Perjalanan Homo Sapiens adalah kisah panjang yang penuh dengan adaptasi, perjuangan, dan pencapaian luar biasa. Dari masa-masa awal ketika nenek moyang kita hidup sebagai pemburu pengumpul di daratan Afrika, manusia mulai menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang unik. Kemampuan untuk berpikir abstrak, berkomunikasi melalui bahasa, serta menciptakan alat-alat sederhana menjadi titik awal evolusi yang membedakan kita dari makhluk lain. Seiring waktu, manusia mulai beralih dari kehidupan nomaden ke pola kehidupan menetap melalui penguasaan pertanian dan domestikasi hewan. Revolusi ini melahirkan desa-desa, kota-kota, dan peradaban besar. Penemuan tulisan, sistem hukum, serta perkembangan agama dan filsafat, semuanya mengubah tatanan sosial dan memperkuat kemampuan manusia untuk membangun komunitas yang kompleks. Pada titik ini, manusia bukan hanya mampu mengendalikan alam di sekitarnya, tetapi juga mulai mengeksplorasi dunia ide dan pemikiran, dari matematika hingga seni yang mengabadikan pandangan kita tentang alam semesta. Namun, mungkin titik balik paling signifikan dalam sejarah manusia terjadi dengan revolusi industri. Dari penemuan mesin uap hingga motor listrik, dunia mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Produksi masal, urbanisasi, dan kemajuan teknologi lainnya membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi global, dan menciptakan masyarakat yang saling terhubung. Di sinilah kita melihat munculnya teknologi, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi era digital saat ini. Masuk ke abad ke-20, teknologi berkembang dengan kecepatan yang semakin eksponensial. Penemuan komputer, telekomunikasi, hingga internet membawa manusia ke era informasi, di mana akses pengetahuan dan komunikasi lintas batas menjadi hal yang umum dikerjakan. Teknologi tidak hanya mempermudah kehidupan kita, tetapi juga mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan memahami dunia. Revolusi digital ini memuncak dengan munculnya kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi-bioteknologi yang sekarang mulai merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, di balik semua kemajuan ini, perjalanan Homo Sapiens juga menghadapi tantangan besar. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan kita kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menuntut kita untuk bertanggung jawab atas dampaknya terhadap lingkungan, sumber daya alam, dan masyarakat global. Krisis iklim, ketidaksetaran sosial, dan dampak psikologis dari teknologi digital mengingatkan kita bahwa meskipun kita telah jauh melangkah, perjalanan ini masih belum selesai. Di masa depan, Homo Sapiens menghadapi pilihan penting. Apakah kita akan menggunakan teknologi untuk memperbaiki kehidupan manusia secara kolektif? Atau apakah kita akan membiarkan keserakahan dan ketidakseimbangan menghancurkan pencapaian yang telah kita buat? Jawabannya terletak pada kemampuan kita untuk menyeimbangkan inovasi dengan etika, dan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya melayani beberapa orang, tetapi seluruh umat manusia. Dengan demikian, perjalanan kita dari masa lalu yang primitif hingga era teknologi yang sangat maju ini, adalah kisah tentang potensi tak terbatas manusia. Kita telah menguasai api, membangun peradaban, dan sekarang menciptakan teknologi yang dapat mengubah dunia secara dramatis. Tantangan kita selanjutnya adalah memastikan bahwa kemajuan ini membawa kebaikan bagi semua, dan bahwa kita terus berjalan dengan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai penjaga planet dan pencipta masa depan yang lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami. Terima kasih. Terima kasih.